Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa subscribe channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbahagia itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan Sebelum kalian menggunakan aplikasi peduli lindungi Yaitu disini terlebih dahulu Jika kalian belum download aplikasinya Kalian bisa download atau install di playstore Bagi kalian pengguna android Bagi kalian pengguna ios kalian bisa install di appstore Oke langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi peduli lindunginya Seperti ini kita masuk Oke dan ini adalah tampilan aplikasi peduli lindunginya Kemudian disini kita klik next saja Disini next 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 Oke kemudian disini kita klik mulai saja Seperti ini Kemudian disini kalian bisa baca syarat penggunaan dan kebijakan privasi Setelah kalian baca kalian klik saya setuju di paling bawah Oke seperti ini Nah kemudian disini kalian itu bisa masuk apabila kalian itu sudah memiliki akun Apabila kalian belum memiliki akun atau kalian ingin daftar kalian klik daftar saja di paling bawah Disini saya akan mencontohkan dengan mengklik daftar saja ya Oke kita klik saja belum punya akun peduli lindungi Daftar kita klik seperti ini Nah kemudian disini kalian tinggal isi saja nama lengkap Alamat email Oke misalkan disini saya ingin mengisi nama lengkap Atau kalian bisa mendaftar menggunakan nomor telpon Oke itu terserah kalian Disini saya akan mencontohkan dengan alamat email saja Oke seperti ini Misalkan disini Alamat email Alamat emailnya saya contohkan seperti ini saja Oke setelah itu kita klik saja Saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privasi peduli lindungi Kemudian disini kita klik daftar Kita tunggu sebentar sampai selesai loadingnya Oke Oke kita tunggu sebentar Loading ini tergantung jaringan kalian ya Jadinya kalian itu harus menggunakan jaringan yang kencang Agar kalian saat proses loadingnya itu tidak lama Baik setelah itu kalian masukin saja 6 digit kode verifikasi yang sudah kalian dikirimkan melalui email yang kalian sudah isi tadi Oke Nah setelah kalian melakukan verifikasi email Kemudian akan ditunjukkan ke tampilan seperti ini Kemudian disini kita klik selanjutnya saja Oke kita geser ke bawah Kita klik mengerti Oke disini aktifkan pengaturan lokasi anda Kita klik aktifkan lokasi Oke kemudian disini kita klik izin Oke kita pergi ke lokasi Setelah itu disini izinkan sepanjang waktu Setelah itu kita kembali ke dalam aplikasi peduli lindungi nya Setelah itu kita klik selanjutnya Klik mengerti Kemudian disini akses foto atau media dan file Kita klik selanjutnya Oke Kita geser ke bawah Kita klik mengerti Setelah itu disini kita klik izinkan saja Oke disini kita klik selanjutnya di akses kamera Setelah itu klik mengerti Oke disini izinkan peduli lindungi mengambil gambar dan merekam video Kita klik saat aplikasi digunakan Oke Nah disini kita sudah bisa daftar di dalam aplikasi peduli lindungi Kemudian disini cara menggunakan aplikasi peduli lindungi nya Disini kalian bisa lihat di pendaftaran vaksin di paling bawah ini Disini kalian bisa klik saja pendaftaran vaksin Untuk mendaftarkan saat kalian ingin vaksin Jadinya disini kalian tinggal isi saja nick dan nama lengkap kalian Setelah itu kalian klik periksa Sampai kalian itu ke step yang ketiga Ke step yang konfirmasi Setelah kalian melakukan lengkapi formulir Kemudian disini di paling bawah ini Jika kalian itu ingin scan kode QR Oke disini untuk menggunakan fitur ini Silahkan lengkapi profil anda pada menu akun Jadinya disini kalian harus melengkapi profil kalian Di menu akun terbeda Disini kita klik akun di pojok kanan atas Setelah itu disini kalian klik profil kalian ini Oke Disini kalian bisa menambahkan nick kalian Tanggal lahir kalian Kemudian disini kalian bisa menggunakan kode QR tersebut Oke Oke kita masuk ulang Intinya disini kalian lengkapi terlebih dahulu profil kalian Kemudian disini kalian bisa menggunakan tele dokter ini Oke disini periksa dini dan konsultasi kecehatan secara mandiri Jadinya disini kalian bisa konsultasi secara mandiri Melalui banyak sekali disini konsultasi dokter Ada halodok, ada pro sehat, ada telekomedika, ada grab health Oke kalian bisa menggunakan ini Kemudian disini ada info penting Oke saat ini belum ada notifikasi Tetapkan terapkan perilaku Jadinya disini kalian bisa mendapatkan informasi penting terkait dengan covid-19 ya Oke kemudian disini ada diary perjalanan Disini kalian bisa ketahui reward lokasi perjalanan Belum ada data terkait reward lokasi perjalanan Disini kalian bisa lihat Kemudian disini ada paspor digital Oke disini kalian bisa periksa atau download sertifikat kalian Dan disini ada hasil tes covid-19 Oke disini kalian bisa mendapatkan semuanya Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi peduli lindungi Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih belum paham Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau request content Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika saya bisa saya akan buatkan tutorialnya Oke see you next time and bye Sampai jumpa